Musik Masyarakat Serbajadi Lokob Bukhari Muslim menegaskan dukungannya terhadap pengerjaan Jalan Perelak Lokob Batas Gayu Luwes, Aceh Timur. Bukhari bahkan telah merelakan tanahnya yang berada di lintasan pengerjaan jalan tersebut untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat banyak. Kami sangat mendukung pemerintah Aceh dan mendukung Pak Gubernur mengerjakan jalan ini, ujar Bukhari, kepada Kepala Biru Administrasi Pembangunan Sedda Aceh, Terobi Irza, yang sedang meninjau pengerjaan proyek tersebut. Bukhari menambahkan, selama ini masyarakat di kawasan tersebut sangat mendambakan jalan lintas yang menghubungkan Gayu Luwes dan Aceh Timur itu segera diselesaikan, agar mobilitas penduduk dari dua kabupaten bertetangga itu jadi lebih lancar. Bukhari menjelaskan, bukan hanya dari dirinya yang mengikhlaskan tanahnya menjadi bagian dari pembangunan jalan tersebut, ada beberapa warga yang juga menyerahkan tanahnya secara sukarela bagi kelancaran pembangunan jalan ini, dan kami berharap pengerjaan di segmen 1, 2, dan 3 segera selesai. Agar kami bisa menikmati akses jalan yang bagus. Pembangunan jalan ini dilakukan dengan skema tahun jamak atau multi-years, yang telah berjalan sejak tahun 2020, dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2023. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sedda Aceh T. Robi Irza menyampaikan apresiasi pemerintah Aceh atas dukungan warga Lokop Serbajadi. Robi juga menjelaskan, kunjungan dirinya dan tim kali ini bertujuan untuk memastikan proses pengerjaan berjalan dengan lancar, serta mencari solusi jika ada masalah yang timbul selama proses pengerjaan berjalan, sehingga jalan yang baik bisa segera dinikmati masyarakat. Terima kasih telah menonton!